Saudara Kapolri dan Panglima TNI meninjau pelaksanaan vaksinasi massal bagi buruh pabrik di salah satu perusahaan tekstil di kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Vaksinasi bagi buruh dikebut melalui program vaksinasi presisi dengan menyediakan 15.000 dosis vaksin. Dalam vaksinasi kali ini, Panglima TNI menekankan vaksinasi dilakukan agar herd immunity bisa segera tercipta dan roda perekonomian bisa kembali tumbuh. Sementara, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI mengapresiasi PT. KHTX perusahaan tekstil yang tidak memecat karyawannya selama masa pandemi COVID-19. Sampaikan tiga hal ini sangat penting karena saat ini varian yang ada di Indonesia adalah varian delta yang penularannya jauh lebih cepat. Karena perusahaan ini tidak mempehahkan satupun orang semenjak satu setengah tahun pandemi COVID-19. Bahkan ketika ada pegawainya sakit, dibiayanya sampai sembuh. Nah, saya mengapresiasi kepada pimpinan perusahaan KHTX karena itulah saya meminta kepada Kapolri dan Bapak Panglima TNI yang menjadi tuan rumah PT. KHTX. Karena nyatanya secara faktual ada perusahaan yang mampu survive, mampu bangkit. Sementara itu di Malang, Kormada II dan juga pemerintah kota Malang menggelar vaksinasi masal di Stadion Gajayana. Total ada 20 ribu dosis pertama vaksin COVID-19 disiapkan untuk warga yang sebelumnya telah mendaftar secara daring. Untuk Sabtu kemarin ada tiga titik vaksinasi masal di kota Malang. Ditargetkan ada 12.500 warga kota Malang menerima vaksinasi.